Penjabat Gubernur Papua Barat berharap pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga sumber daya manusianya, karena juga dibutuhkan untuk membangun tanah Papua. Itulah pesan yang sering disampaikan Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau, saat menghadiri berbagai kegiatan pemerintah maupun kegiatan masyarakat serta kegiatan keagamaan. Pesan yang ia sampaikan agar pemerintah dapat membuat program sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Saat ini tugas pemerintah Papua Barat yang harus dilaksanakannya itu turunkan angka stunting dan juga kemiskinan ekstrim yang saat ini dinilai pemerintah pusat sangat tinggi di Papua Barat. Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau, mengingatkan kepada seluruh OPD yang ada di Papua Barat dan juga pemerintah kabupaten agar pemetaan wilayah yang membutuhkan perhatian pemerintah dapat menjadi fokus, salah satunya kesiapan air bersih dan sanitasi yang baik dengan melaksanakan pola hidup sehat. Diingatkannya, saat ini angkaran besar yang diturunkan oleh negara kepada pemerintah di daerah yang sangat masif, namun jika masyarakat yang ada di sekitar pembangunan masih ditemukan stunting dan juga miskin kondisi ini sangat memprihatinkan sehingga harus segera ditindak lanjuti. Sangat mendasar keperluahannya ya, yang pertama adalah makanan tadi saya sebut, kemudian air bersih, air bersih ini, bagaimana untuk kita bisa memberikan pelayanan air bersih. Jadi, mohon bapak sayang dan kepala pemerintah ini, jadi perhatian kita bersama, kantor-kantor, masyarakat yang miskin ini yang menjadi nanti perhatian kita bersama untuk kita sihatkan air bersih ini. Apakah kita bikin pompa, ataukah kita alirkan air dari mana, terserah. Yang penting ada air bersih, itu bagian. termasuk juga sanitasi sanitasi yang bersih Bapak Ibu yang tinggal di tengah-tengah masyarakat juga ingatkan masyarakat untuk hidup sehat jadi artinya mungkin dalam saudara banyak kita ingatkan tentang mereka waktunya tidak boleh buang sampah sembarangan, kotoran, lain-lain termasuk juga kesehatan juga di tempat tinggal mereka itu juga bagian yang dimilai ya susah kalau masyarakat sendiri juga tidak punya perhatian untuk tanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas mereka tapi pertanyaannya dari mana mereka mau bisa meningkatkan kapasitas mereka kalau sementara mereka untuk membiayai hidup mereka hari-hari susah, itu bagian tantangan yang kita harus jawab bersama Bapak Ibu, agar yang besar turunkan negara pemerintah kepada kita untuk hidup tidak ada artinya Bapak Ibu kita bangun segala hal kalau masyarakat kita masih seperti itu tidak ada artinya kita tetap dianggap gagal dianggap gagal tidak mampu tapi kalau kita bisa jawab hal-hal mendapat seperti ini pasti kita diakui keperhatian itu juga tidak sekarang kalau kita sedang sibuk ini mendorong berbagai kebijakan di daerah kebupaten-kebupaten dan juga pebinci yang kita sedang berbagai hal ini sifatnya dia itu untuk membantu mempercepat menyediakan sarana dan setelah sarana agar bandara itu membantu labuhan itu membantu rumah sakit itu membantu tetapi yang paling utama itu adalah bagaimana kita melihat kepentingan rakyat itu kalau rakyat tetap miskin maka ada yang salah dengan penataan pengelolaan tugas Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Soterpao mengingatkan saat ini pemerintah harus turun ke lapangan dengan melakukan belanja masalah sehingga program yang dilaksanakan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan istirahat di tempat Ari Amstrombi Romano Khuari CWM Channel